Ya Pemirsa, kalau kita berbicara mengenai pasar buah-buahan, ya emang sih ya, di semua belahan dunia, buah-buahan adalah makanan yang akan selalu dicari dan gak pernah membosankan. Sehingga bisa dibilang bisnis yang memanfaatkan buah-buahan memiliki prospek yang selalu cerah. Tapi tetap dong untuk supaya bisnis tersebut mengalami growth atau pertumbuhan signifikan, kejelian dalam melihat peluang pasar dan juga kreativitas dalam membangun usaha harus terus-menerus ditingkatkan. Dan itulah yang dilakukan Ari Jadmiko dalam mengembangkan usahanya agar mapan seperti saat ini. Ibu Nyosewu 10 juta. Grosir dan retail buah yang ia beri nama Anugrah Buah Sejati ini bisa dibilang salah satu lapak buah yang cukup besar di kota Pekalonga dan sekitarnya. Berada di lokasi yang strategis di Jalan Raya Binagria, lapaknya dipenuhi buah-buahan segar aneka rupa, baik buah ekspor maupun lokal. Dan itu ditata apik berdasarkan ukuran, jenis dan juga warnanya. Melihat kesuksesan yang sudah berhasil ia rai, siapa yang menduga coba bahwa cikal bakal dari bisnisnya tersebut adalah buah kelengkeng 8 kerat yang ia beli seharga 600 ribu rupiah. Dari 8 kerat menjadi 10, dari hanya kelengkeng menjadi aneka buah. 2005 adalah awal ia dan istri berjuang merintis dan menumbuhkan usaha mandirinya. Kira-kira prinsip dan pelayanan seperti apa yang ia terapkan selama ini, sehingga lapak buahnya nyaris gak pernah sepi pembeli. Lalu bagaimana juga ia menghadapi dan memanfaatkan kemajuan teknologi agar mampu berbanding lurus dengan bisnisnya. Baik bersama saya, Yaya Ahmad, kita temukan jawabannya dalam Peluang, Tangkap Peluang untuk Menghasilkan Uang. Bersama saya, Yaya Ahmad, kita temukan jawabannya dalam pelayanan seperti apa yang benar-benar baik. bahan ini karena background sebelum saya jualan buah ini kebetulan saya dulu seorang sales sales buah sales buah jadi dulu sebelum di importer saya di supplier buah dulu saya selama kerja di supplier buah karena kita sales kita kan otomatis turun ke lapangan nih pada saat itu waktu saya masih jadi sales ketatalkan saya itu karena saya itu bingung lihat waktu itu lihat pelanggan-pelanggan saya yang sudah sukses rata-rata mohon maaf ada sebagian yang mohon maaf buta huruf tapi jadi bos dari situ saya merasa terpanggil tergugah saya tergugahnya karena saya merasa saya disekolahin oleh orang tua saya ya mohon maaf sampai mendapat gelar sarjana tapi kenapa kehidupan saya dengan kehidupan beliau itu kok bisa lebih cerah beliau gitu kan makanya saya terpanggil untuk pingin 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 terjun langsung bukan di salesnya tapi pingin langsung retail dalam artian pingin berswasta mandiri gitu jadi setelah perjalanan dari sales itu keliling saya dulu kan jarang pulang mbak jadi pulang itu paling paling cepat seminggu sekali kadang sebulan sekali baru pulang karena jarak jaraknya saya waktu itu istri saya tinggal di Pekalongan saya di Perwokerto terus juga waktu itu juga jarang-jarang sekali libur makanya kalau pas pulang gitu saya kan sering cerita-cerita berbagi pengalaman sama istri saya saya bilang sama istri saya mah ternyata itu orang sukses itu bukan dari faktor pendidikan tapi dari ketekunan dari situ saya bilang sama istri saya mohon maaf lebih diberi istilahnya bekal pendidikan yang lebih kenapa kita enggak terjun ke dunia itu ke bisnis itu kebetulan waktu itu menyangkut masalah modal jadi untuk terjun kami belum berani terus saya sempat kerja di supplier buah di beberapa tempat ya waktu itu di Perwokerto sempat di Celacap lah kemudian saya kebetulan diterima di salah satu importer buah di Semarang disitu saya lebih terbuka pikiran saya jadi saya waktu itu kebetulan ngomong sama istri saya mah kalau mamah mau ini aku habis gajian nih ada kelengkeng di saya waktu itu beli kelengkeng delapan bok itu dapat keranjang itu saya titipkan di mertua saya kebetulan rumahnya di kebulen sini jadi saya titipkan di mertua saya bongkar di mertua saya telepon istri saya waktu itu kan saya kan tinggalnya di daerah desa di pegunungan saya telepon istri saya mah ini saya ada kelengkeng uang delapan bok kalau mama mau mau jadi rezeki ini kelengkeng dijual kalau enggak mama hanya makan biar 200.000 saya bilang kayak hidup satu bulan saya bilang kayak gitu kan pertama kali seperti itu jadi berpekal hanya dari uang 600.000 murni 600.000 hanya untuk beli kelengkeng saja waktu itu dan saya waktu itu tidak menyangka sama sekali istri saya turun dari gunung ke rumah bapaknya gitu kelengkeng itu dijual dan saya tuh heran waktu malamnya itu ditelepon sama istri saya ternyata 8 bok itu bisa habis saya bingung kok habis satu hari saya gitu kan akhirnya besok paginya saya adain lagi saya belanjain lagi mulailah di saat itu kita merintis usaha buah jadi memang pertama kali kita bermain buah itu karena memang Alhamdulillah ini dari jerih payah kami berdua saya dengan istri jadi hanya bermodal 600.000 waktu itu kami bisa merintis usaha kami dari yang dulunya kelengkeng 8 krat terus bertambah jadi 10 krat kebetulan waktu itu saya di tempat pekerjaan saya waktu itu kan saya mendapat tugas dari perusahaan untuk membuka lahan baru di daerah Solo Klaten Serakin Boyolali Alhamdulillah waktu itu daerah bindaan tersebut sukses dan kebetulan saya waktu itu mengajukan izin cuti itu diizinkan oleh bos saya sama pimpinan saya dari situ saya izin tapi sampai sekarang saya belum pernah berangkat kerja lagi karena saya waktu itu memang izin saya untuk membantu istri saya berdagang di rumah merintis usaha gitu dan karena usahanya masih berjalan berarti kan saya kan belum diizinkan untuk kerja lagi merasakan apa? merasakan apa? merasakan apa? merasakan apa? merasakan apa? enggak ini apa yang mantap? ibu? tidak ada Rp 10.000 di sana selesai kalau yang ini 13 tahun kalau nyon sewo jangan mau langsung di jahat pakai yang ini cuman ini berkumis tapi nyon sewo masih bagus selamnya masih bagus nyon sewo kalau rusak kan sebagai mantan sales buah baik di supplier maupun importer alias selama berkecimpung dalam dunia buah-buahan sedikit banyak ia menguasai ilmu tentang buah ia sadar berbisnis buah cukup banyak resikonya dan salah satu resiko terbesar adalah merugi karena buahnya busuk tau dong komoditas buah itu kan paling mudah paling gampang mengalami pembusukan iya kan namun yang namanya resiko kerugian pasti selalu mengintai dalam setiap jenis usaha apapun yang terpenting bagaimana menghadapi dan apa yang ia lakukan ketika ia dipaksa harus mengalami kerugian terjun ke bisnis buah pun sebenarnya sama sekali gak pernah ia pikirkan selama ini Pak Ari merasa bahwa pekerjaannya sudah cukup untuk menafkahi keluarga walaupun penghasilannya gak bisa dikatakan besar namun ketika pada suatu hari ia menyaksikan bahwa ada seseorang yang mampu memiliki penghasilan besar dengan membuka usaha sendiri akhirnya mulai terbersih keinginan untuk melakukan hal yang sama dengan seseorang tersebut ia menyadari sangat menyadari bahwa peluang untuk sukses akan lebih besar jika berbisnis sendiri bangun bisnis impian dan gunakan semua kemampuan untuk mengembangkan usaha tersebut dan karena Pak Ari sangat mengenal buah Pak Ari sudah mengerti bisnis apa yang harus ia jalankan jadi berkembangnya waktu berkembangnya tahun ya bergantinya tahun otomatis kan kami sebagai orang tua kan juga pengen supaya anak-anak kami bisa melanjutkan usaha kami jadi dulu kami yang benar-benar tidak pernah menyangka kami pikir waktu itu kami hanya akan berjualan kelengkeng saja musiman saja tapi ternyata Alhamdulillah kehendak Tuhan berbeda dan kami diizinkan sampai dengan sekarang kami masih bisa mempertahankan apa yang diberikan amanah oleh Tuhan dan kami yakin bahwa bisnis ini sebetulnya potensinya sangat bagus sekali nah kalau berbicara mengenai potensi kita merintis dengan mempertahankan itu sebetulnya susah kita bukan di merintisnya tapi di mempertahankannya maka dari itu kami orang tua juga berkeinginan berkeinginan untuk mempertahankan usaha kami ini dengan cara mulai menata regenerasi ke anak-anak kami jadi kebetulan Marcel ini anak kami yang paling besar kebetulan anak kami dua cowok dan cewek jadi kami inginnya Marcel itu bisa melanjutkan usaha kami saat ini sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan eksistensi dan juga keberlangsungan anugerah buah sejati Pak Ari dan istri telah jauh-jauh hari mempersiapkan putra sulungnya Marcel sebagai penerus usaha memberikannya tanggung jawab sedikit demi sedikit sehingga putranya tersebut akan terus belajar tentang dunia bisnis yang sedang dijalani Marcel sendiri merasa bahwa ini adalah kesempatan besar kesempatan emas untuk membuktikan bahwa ia mau dan mampu untuk melanjutkan bisnis yang sudah dibangun orang tuanya sejak 17 tahun yang lalu ya siap nggak siap sih kita tetap harus siap ya karena dari kecil pun kami aku sama adik juga udah dibimbing papa mama untuk meneruskan apa yang sudah papa mama rintis dari awal gitu jadi ya kita siap nggak siap harus siap kesiapannya dalam bentuk yang pertama pasti mental karena jadi wira swasta nggak kita nggak gampang ya kayak kita ketemu banyak macam typical customer yang dari yang penyapa yang terima padanya dari yang sampai yang cerewet pun kita adepin juga itu nah kesiapan mental itu pasti nomor satu siap nggak kamu jadi wira swastawan di umur segini yang masih bisa dibilang tergolong muda gitu yang pasti untuk mempertahankan ya sama kayaknya tadi dibilang mempertahankan jauh lebih susah daripada kita waktu merintis cara kita mempertahankan yaitu dengan cara kita riset untuk apa sih yang dibutuhkan di pasaran itu saat ini tuh karena kan nggak mungkin kita mengikuti zaman apa nggak mungkin kan zaman yang mengikuti kita kan tapi kita yang mengikuti zaman keinginan dari customer sekarang itu apa sih terus kayak kita juga harus menentukan target marketnya pasaran kita itu untuk yang nunsewu masyarakat menengah ke bawah atau menengah atau menengah ke atas gitu kan nah kita juga harus memikirkan hal itu terus setelah dari situ ya banyak sih mbak ya kita jatuh bangunnya kan dari mulai dulu tadi papa sudah cerita kita juga sempat jatuh juga terus kita ini juga mau bangun lagi dengan cara kita mensiasati bahwa sebelum saat ini sebelum sampai saat ini toko buah kita itu terkenal dengan yang sorry pricey karena kita mengutamakan kualitas gitu kualitas dengan artian buah-buah kita itu nggak kalah jauh kalau kita disamakan dengan kualitas supermarket gitu terapa kita berani ekspektasi setinggi itu ya karena kita ingin menciptakan sesuatu yang beda di pengalaman bahwasanya toko buah pinggir jalan katakanlah emperan kita bisa bersaing dengan sekelas mall supermarket gitu terus di satu sisi selain kita juga menerapkan kualitas yang baik dengan harga yang pricey tadi itu kita juga menjangkau masyarakat yang non sewu merengah ke bawah juga maka dari itu kita mengadakan dayang harganya serba 10 ribu buah-buahan, apel, per, anggur terus terkadang juga kita ada buah-buah yang premium juga kalaupun harganya masuk ya kita adakan 10 ribuan juga gitu kalau kita berbicara segmen kita mau larinya ke bawah saja otomatis orang-orang yang papan menengah ke atas dia nggak mungkin dong akan masuk ke sini dong tapi kalau kita menyediakan yang medium up pastikan orang-orang yang papan atas tertarik dan secara tidak langsung kita juga mempersiapkan yang serba 10 ribu itu ada daya tarik tersendiri jadi harga 10 ribu kan terjangkau idenya karena kami berpikir simple saja sih uang 10 ribu bisa dapat buah ya jadi kayak misalnya anggur hitam auntum ya auntum itu kan mahal harganya kan bisa sampai 100 ribu tuh kalau orang akan berpikir aduh aku pengen auntum anggur hitam tanpa biji kok 100 ribu mendingan buat beli beras mendingan buat makan ABCD seperti itu kan tapi kalau kita packing 10 ribu orang yang tadinya tidak pernah makan auntum akhirnya kan bisa beli auntum kan jadi sudah di packing 10 ribu terjangkau sekali kan harganya kan dari situ malah akhirnya kita omset kita di auntum yang tadinya kita katakanlah satu box itu bisa habis katakanlah satu minggu karena kita pakai yang packing 10 ribu itu satu hari bisa sampai satu box kadang dua box jadi akhirnya malah kita malah bener-bener mendapatkan feedback malah dari situ jadi dari yang kecil tapi akhirnya malah menjadi yang sumber yang sangat luar biasa ya kita kadang ambil barang ke Jogja kadang kita juga ada relasi distributor atau importer dari Semarang Jakarta, Surabaya pun kita juga ada relasi sampai situ mbak gitu itu petani atau supplier atau apa? importer importer sama supplier kalau petani yang lokal? ada sendiri ada untuk pemasaran sendiri kita juga udah merambah ke media sosial kayak platform Instagram, Facebook terus kita juga memanfaatkan dari WhatsApp WhatsAppnya kita link lewat Google Map gitu kan biasanya kan orang dari luar kota ataupun orang dalam kota sendiri cari di Google Map toko buah nah Alhamdulillah kita toko buahnya berada kalau nggak salah berdasarkan dari laporan customer-customer itu kita ada di peringkat 1 ulasannya ya ratingnya itu dari Google Map sendiri ada di situ kan bisa juga pesan lewat nomor WhatsApp yang ada di situ Google Map langsung nge-link kan nah kita juga melayani lewat WhatsApp gitu kita juga kerjasama kemitraan dengan ojek online kata-kata kayak Grab, Gojek gitu untuk Grab-an kita mungkin juga bakal masuk ke Shopee juga mungkin nanti tinggal tunggu waktu juga ya mbak ya terus untuk kayak produk yang kita unggulkan sendiri itu kita juga mengunggulkan parcel mbak parcel buah, parcel hantaran pengantin kita juga bisa terus juga parcel lebaran satu untuk momen lebaran itu kita juga menyediakan dan untuk kayak sampel-sampelnya kita juga sering update di Google Map terus di Instagram juga di Facebook juga jadi nanti untuk barangkali untuk lebaran yang akan datang mau ada yang pesan bisa pesan lewat situ juga bisa justru kalau pas momen lebaran Idul Fitri kami stok parcel kami kemungkinan malah dengan buahnya hampir seimbang malah banyak kita sediain barang-barang kayak roti kering gitu kan itu lebih banyak karena memang omset kami di saat Idul Fitri untuk parcel makanan-makanan gitu sembako gitu kami sangat luar biasa Dulu itu sebetulnya tidak tidak ada rencana tidak ada planning untuk kita berjualan parcel lebaran ya karena kita nggak ngerti kalau disitu memang ada kiss-kiss yang sangat istimewa disitu ya ada peluang yang sangat istimewa jadi pertama-tama itu kita itu niat kami itu membikin THR untuk karyawan karena kebetulan waktu itu karyawan kami ada lumayan kami punya usaha yang lain juga kan jadi niat kami itu memberikan THR ke karyawan tapi waktu itu kan karena kebetulan di dalam barangnya penuh kami taruh di depan karena kan kalau di dalam orang mau pilih buah kan susah nah kebetulan kita taruh di depan tapi niat kami bukan untuk display tapi entah kenapa banyak orang yang mau gitu akhirnya karena kami berpikir lebarannya masih ada waktu beberapa minggu akhirnya kami jual terus kami beli lagi kami beli lagi bahannya kita beli lagi kita bikin lagi kita taruh di depan lagi habis lagi dan alhamdulillah sampai sekarang akhirnya menjadi bisnis buat kami jadi akhirnya jadi peluang di luar buah gitu jadi setiap momen lebaran kami malah akhirnya panen dua dua itu bisnis jadi satu buah yang kedua parsel lebaran itu yang pertama pasti tadi yang kualitas itu tadi terus yang kedua kalau parselnya itu sendiri kita juga berani memberikan garansi mbak garansi dalam artian di parsel yang kita bikin itu kita pasti menyediakan buah-buah yang kualitas yang bagus terus bukan sebarang buah masuk gitu kayak buah yang mau afkir gitu sorry ya kita masukin itu enggak karena kita menjaga kualitas dan nama baik toko terus disitu kita juga memberikan stiker stiker toko itu sebagai bentuk garansi bahwasannya kalau semisalpun ada kita ngomong bicara buruknya ya barangnya ada yang rusak gitu itu bisa langsung komplain mbak ini kemarin barangnya ada yang rusak ini 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 langsung kita ganti yang baru mengenai pelanggan setia anugerah buah sejati yang enggak sedikit Pak Ari dan Marcel bersyukur dengan segala upaya yang telah mereka lakukan selama ini untuk terus mempromosikan usaha mereka ternyata enggak sia-sia selain membeli buah-buahan segar para customer juga banyak yang memesan parsel buah ataupun parsel produk non buah untuk hantaran ia memirsa salah satu inovasi yang dilakukan oleh Pak Ari dan Marcel adalah dengan membuat aneka parsel baik di hari-hari biasa maupun momen menjelang hari raya berawal dari satu orang yang pesan akhirnya dapat rekomendasi ke teman-teman yang lain hingga akhirnya pelanggan mulai tersebar di berbagai tempat dalam hal pelayanan di tokonya Pak Ari sangat menjaga etika yang ia tanamkan kepada keluarganya senyum dan jujur karena senyum dan kejujuran dalam menjual adalah kunci menjalin kepuasan dan juga kesetiaan para pelangganya tempat kami jadi kalau tempat kami itu kita juga memposisikan sebagai customer juga mbak kita maunya dilayani seperti apa ya kita juga harus menerapkan seperti itu kalau disini sih kita lebih akrab ke customer dengan cara bisa dibilang kayak SKSD gitu ya kayak mau gue mau sari apa infonya masih itu bisa jadi ciri khas kita bahasa khas bahasa khas yang sekarang lagi rame apa itu namanya info masih jadi kalau setiap kali ada yang datang kelihatan masih muda kami akan menyapa terlebih dahulu pasti kami akan menyapa info masih sari buah apa masih rejeki itu punya Tuhan jadi kita kalau berbicara dengan kompetitor bagi kami itu tidak ada yang namanya persaingan tinggal kita saja mau nggak berinovasi jadi kebetulan kami sendiri dulu juga toko kami paling kecil kecil banget kecil sekali dulu karena kami waktu itu ada cafe juga disini tapi karena kemarin ada dampak dari covid yang pertama kebetulan karyawan kami pulangkan semua dampak dari covid terus kami akhirnya memperkecil usaha kami jadi dibuah aja waktu itu dan Alhamdulillah sekarang ini berkat covid juga sih sebetulnya covid yang kedua itu kami ini pasar kami malah semakin meningkat jadi sampai dengan sekarang Alhamdulillah walaupun bukan lebaran kami omsat kami kayak seperti lebaran jadi kemajuan sangat besar dari yang covid yang kedua itu yang terakhir itu Alhamdulillah sampai dengan sekarang kita bisa semakin berkembang satu jujur utamakan kejujuran Alhamdulillah kami kalau ditanya nih jeruk katakanlah ini jeruk nih simpel aja jeruk pak jeruknya gimana manis apa kecut kalau saya akan menyapanya dengan menjawabnya dengan biasanya kode ibu kalau mau makan jeruk ini berarti ibu mengingat masa lalu masa lalu gimana waktu ibu jatuh cinta dengan bapak maksudnya gimana pak main mata kok main mata iya berarti agak kecut saya bilang gitu jadi kami menyampaikannya dengan guyon tetap dengan guyon tapi kalau memang manis kami sampaikan manis kalau kecut kita bilang kecut karena kembali lagi yang kita butuhkan disini adalah jangka panjang bukan jangka pendek kalau kita barang kecut kita bilang manis besok pasti dia gak akan kesini kalaupun dia kesini pasti dia akan ngomel kemarin jeruknya kecut pak bukan manis gitu kan jadi Alhamdulillah kita apa adanya dan kebetulan kami juga kalau ada kata kalah resiko ya kalau kita berbicara resiko ada barang-barang rusak kebetulan kami juga mengumpulkan barang-barang itu kalau ada yang mau ya kita berikan tapi kami tidak berani memberi kalau kami memberikan kepada orang yang barang yang jelek kan mohon maaf nanti kan dikira kita tidak menghargai orang tapi kalau memang ada yang membutuhkan barangkali ada yang ingin ya monggo kita sisihkan harapan-harapan sih pengennya ya bisa lebih maju lebih berkembang mbak ya syukur-syukur kita bisa expand juga buka cabang lain gitu kan di tempat lain dengan satu lubang yang sama untuk keuangannya gitu biar lebih tertata juga pleasure dari pengalamannya sudah-sudah itu sih harapan dari kami keluarga iya menjadi seorang pengusaha sukses memang gak bisa dicapai dalam waktu sekejap ya banyak sekali tantangan baik itu dari sisi modal waktu tenaga hingga pikiran untuk bisa mencapai kesuksesan dalam berbisnis oleh sebab itu pengusaha yang sukses dari nol adalah orang hebat yang sangat tangguh lalu seberapa hebat dan seberapa tangguh Anda buktikan baik demikian peluang kali ini saya Yaya Ahmad sampai jumpa